Intro Kejuaraan daerah Open Water Finish Swimming Provinsi Jawa Timur 2024 yang berlangsung di Pantai Pasir Putih Situ Bondo I hingga 2 Juni 2024 telah diikuti oleh ratusan atlet dari kota, keempatan di Jawa Timur. Event tersebut agenda tahunan dari posi Jawa Timur untuk mencari bibit-bibit atlet selam laut potensial. Ketua Umum Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau posi jatim, Mirza Mutakin, Minggu 2 Juni 2024, Petang mengatakan Pengprov posi terus meminta agar pengcap posi di daerah terus mengembangkan dan membina selam. Sebab selama ini cabur selam menjadi salah satu penyumbang emas terbanyak bagi kontingen Jawa Timur, Event Pond. Mirza Mutakin, Ajang Kejurda Selam, Nomor Laut ini salah satu tujuan utamanya adalah regenerasi atlet jati menghadapi Pond 2024. Venue Nomor Laut secara Umum Kejurda bertujuan untuk menjalin persatuan dan kesatuan atlet selam dan pembinaan atlet selam Jawa Timur dan banyak muncul bibit-bibit unggul di Kejurda dan tetap berlatih agar nantinya bisa memperkuat tim selam jatim. Dalam event Kejurda ini, Kabupaten Pasuruan meraih gelar Juara Umum Kejuaraan Daerah atau Kejurda Selam Nomor Laut orientasi bawa air atau oba dan Open Water Fin Swimming 2024 di Pantai Pasir Putih Situ Bondo yang berakhir Minggu 2 Juni 2024, Kabupaten Pasuruan dengan meraih 6 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Posisi kedua, Kabupaten Malang dengan meraih 5 emas, 5 perak, 7 perunggu. Posisi ketiga, Kabupaten Sidoarjo dengan meraih 4 emas, ranking keempat, Kota Surabaya, 3 emas, 8 perak, 7 perunggu. Dan posisi kelima, yaitu 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Sedangkan, di ranking kelima dari Kota Batu dengan meraih 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Dimana atlet-atlet dari Kota Batu yang meraih mendali diantaranya? Misel Adisti Putri Lananta di nomor 3.000 meter, 1.000 meter, dan 500 meter meraih emas. Audrey Putri Sekar Arum Sari di nomor 1.000 meter meraih perak. Fahrial Almeren di nomor 1.000 meter meraih perunggu. Dan Haikal Mate di nomor 500 meter meraih perunggu. Dari Pasir Putih Sido Bondo, Jawa Timur, Budi Yulianto A.TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!